Tepatnya tadi malam pukul 1.30 di Jalan Rai Jemuk Sari. Jadi ada pengaduan dari warga, ada informasi bahwa ada kerumunan pembuda ini berkumpul. Dan pada saat itu ada pengaduan langsung ke command center. Kemudian dibantu oleh dari petugas dari Pemkot, Aswar Rembulan. Jadi bersama warga, kemudian bersama petugas juga kami amankan sebanyak 19 anak yang setelah dilakukan pemeriksaan, mayoritas adalah warga Wonocolo. Dan setelah itu kami amankan di Polsek dan setelah itu kami lakukan pembinaan. Jadi barang bukti waktu itu apa aja? Jadi pada saat diamankan, pada saat dibawa ke Polsek, itu barang bukti yang diamankan berupa sarung. Kemudian ada juga ikat pinggang, kemudian ada juga besi panjang. Dan itu dipergunakan untuk mereka untuk melakukan, ada indikasi mereka akan melakukan tawuran. Anak-anak itu dibawa umur atau bagaimana? Mayoritas SMA, SMK, dan ada juga yang SMP. Depan seperti apa? Jadi dari kami sendiri berupaya untuk melakukan pembinaan. Jadi karena pembinaan kami sebetulnya juga sudah dilakukan sosialisasi, kemudian sudah kami lakukan upaya preventif dengan cara patroli di dini hari sampai dengan sahur. Dan setelah ini karena mereka sudah melakukan kegiatan ini, kami lakukan pembinaan. Dengan cara apa? Yaitu karena sekarang bulan Ramadan, kami lakukan pembinaan spiritual. Dengan cara apa? Melaksanakan ibadah sholat subuh, kemudian juga mereka saya wajibkan juga sholat wajib, kemudian ada pengajian, kemudian juga nanti sebelum mendekati buka puasa, nanti akan ada tausia. Dan saya wajibkan mereka juga melakukan sholat tarawih. Sholat kelas itu nanti akan kami panggil orang tua, sudah kami komunikasikan, dan data-data sudah kami pegang semua. Orang tua akan kami panggil, kemudian perangkat desa juga akan kami panggil, kemudian dari pihak sekolah, anak-anak itu juga akan kami surati. Gunanya biar apa? Tetap dilakukan pengawasan setelah kegiatan mereka sudah termonitor, ada potensi kerawanan-kerawanan yang muncul. Sehingga pada saat upaya pencegahan dan upaya tindak lanjutnya, tidak hanya dari petugas, tapi dari warga termasuk lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah, juga membantu melakukan pengawasan secara melekat terhadap mereka. Ini semacam kayak pesantren kilat gitu ya? Kurang lebih demikian, karena momennya cocok dan pas, dan kebetulan juga kami punya masjid di pulsa ini, dan kami punya salah satu takmir yang bisa membantu kami untuk melakukan kegiatan demikian. Terima kasih.